Dinar Candy baru-baru ini membuat pengakuan yang mengejutkan publik. Pasalnya, ia mengaku mengalami pelecehan seksual dari seorang artis pria saat tengah melakukan syuting. Hal itu diungkapkan Dinar Candy saat menjadi bintang tamu di YouTube TalkPod yang dipandu Onadio Leonardo. Diketahui kalau itu Dinar Candy sedang syuting sebuah program acara komedi. Pengalaman buruk itu ia alami ketika mengetahui ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Hingga pada akhirnya, Dinar Candy menyadari terdapat salah satu artis pria yang menggesekkan alat vitalnya ketubu Dinar Candy. Saat itu, matan kekasih Ridhoi Lahit tersebut mengaku benar-benar tak nyaman. Ia pun makin terkejut kalau mengetahui jika sang pelaku sudah berumah tangga. Onadio pun semakin tertarik dengan cerita yang dibeberkan oleh Dinar Candy. Bahkan sesekali, Onadio berusaha membuat Dinar Candy membeberkan nama dari sosok artis pria yang melakukan aksi itu kepadanya. Namun Dinar Candy tak terpancing dan tak berani menjelaskan siapa pelaku yang dimaksudnya itu. Dalam makhluk tersebut, Dinar Candy tampak berhati-hati saat menceritakan kejadian yang pernah dialaminya itu. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa pelaku yang dimaksudnya adalah rekan sesama artis. Lebih lanjut, Dinar menunturkan bahwa sang artis itu memiliki kebiasaan untuk berkati banyak artis perempuan. Walau mengalami tindak pelecehan saat syuting berlangsung, Dinar Candy memilih untuk bungkap. Hal itu lantaran momen tersebut terjadi saat Dinar Candy baru terjun ke dunia televisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!